Hasil survei Capres 2024 terbaru, elektabilitas masing-masing pasangan calon, paslon, masih dinamis dan berpeluang terjadi pergeseran jelang pencobrosan 14 Februari mendatang. Dari hasil survei Capres 2024 terbaru kali ini, terlihat belum ada paslon yang benar-benar dominan dan dapat mengunci kemenangan pada putaran pertama Pilpres 2024. Ya, walaupun Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih unggul dibanding Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, Cak Imin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, namun, belum ada garansi paslon nomor urut dua itu bisa menang dengan mudah, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sendiri sempat meraih elektabilitas mencapai 50%, hasil survei Capres dari LSI Denija misalnya. Menyatakan elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah mencapai 50%, menurut peneliti LSI Denija, Aji Alfarabi, elektabilitas Prabowo Gibran dalam survei pada awal Januari 2024 tercatat sebesar 46,6%, kemudian dalam survei pada akhir Januari 2024, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 50,7%. Aji juga merilis persentase elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, Aji mengatakan, dalam jajak pendapat LSI Denija pada awal Januari 2024, elektabilitas Anis Mohaimin mencapai 22,8%, lantas elektabilitas Anis Mohaimin pada akhir Januari 2024 tercatat 22%. Sementara itu elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga ganjar Pranowo Mahfud MD menurut hasil survei LSI Denija pada awal Januari 2024 mencapai 24. 8%, lantas persentase elektabilitas ganjar Mahfud pada akhir Januari 2024 mencapai 19,7%. Sementara itu, empat hasil survei Capres 2024 terbaru lainnya. 1. Hasil survei Carta Politika, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 42,2%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 28%, Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, 26,7%. 2. Hasil survei LSI, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 47,0%. Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, 23,2%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 21,7%. 3. Hasil survei Poltracking Indonesia, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 46,7%. Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, 26,9%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 20,6%. 4. Hasil survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, 45,79%. Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, 25,47%. Ganjar Pranowo Mahfud MD, 22,96%. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.